Uji SWEP terhadap pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi atau JPT dan administrator di tataran Eselon 2 dan 3 di lingkup Pemkot Pontianak digelar Dinas Kesehatan Kota Pontianak di kantor Wali Kota Pontianak. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kota Pontianak, Multijuhto Batarendro, menerangkan uji SWEP ini dilakukan secara bertahap. Di mana apabila ditemukan hasil SWEP yang positif, maka pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan diberikan surat cuti sehingga dapat melakukan isolasi mandiri. Jadi ini memang di koordinasi oleh Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Insya Allah kita berdoa semua negatif. Artinya kawan-kawan ASM Kota Pontianak ini pada sehat. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Sidik Handan Widoyono menjelaskan, TWESWEB yang dilakukan ini merupakan kegiatan yang biasa dan rutin dilakukan sebagai salah satu langkah untuk memutus rantai penyebaran pandemi COVID-19. Adalah dalam bakal untuk mengetahui positif rate dan peta penyebaran dari COVID-19 ini di tengah masyarakat. Selain itu juga bahwa kita mengajak kepada masyarakat semuanya agar mau dilakukan tes SWEP. Handanu menambahkan, selain terus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, uji SWEP akan terus diperbanyak di mana standarnya yaitu 1 per seribu dikali jumlah penduduk per minggu. Di mana dengan semakin banyak dilakukan uji SWEP maka akan diketahui positif rate, sehingga langkah isolasi dalam memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID-19 bisa lebih cepat dilakukan. Endrapon TV memberi tekan.